Rakanan itu sudah ada keluar setidak dinamakan, kenapa? Karena akan menimbulkan penyakit Semua yang ada di bumi ini ada masanya, ada batasnya Jabatan, ada masanya Jabatan ada masanya Kepala desa 6 tahun Kepala desa 2 tahun 5 tahun Berapa belakang? 6 tahun Sekarang 6 tahun 6 tahun 6 tahun Kalau sudah 6 tahun habis Kalau tidak terpilih jangan sampai gila Anggota di PRT 5 tahun 1 periode Bupati 2 periode paling banyak 10 tahun Kalau kau dipilih kau duduk Kalau kau tidak terpilih rumah sakit jiwa sudah siap menangguh Semuanya ada masanya PNS kau jadi guru umur 60 tahun ke pensiun Kau kera-kera minta bertahan di sekolah itu Tidak diterima Tentang pak Saya yang guru masih sehat pak Diterima aja lagi disini Enggak bisa 60 tahun masa waktimu Selesai sudah Umur kita ini kata Nabi pun begitu Umur umat hukum demikian Kata Rasul Antara 60 sampai 70 tahun saja Ini wakti-wakti dari nabi Isyarat dari Rasul Dan kebanyakan rumah dari Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu hanya sampai 60 sampai 70 tahun saja Sesuai dengan isyarat yang disebutkan oleh Baginda Rasul Sallallahu alaihi Murti-kata kau sudah 60 tahun Jangan nakal lagi Ada yang 60 tahun yang kata orang tua-tua-tua lagi Makin tua makin menjadikan Ada yang gak hidup Ada Ada Mana Makin tua Makin malas Makin tua Juni Makin jari Makin tua Makin perempuan Makin tua Hei Kau gak sadar umur Malaikat itu Gak lama Ngantri Dilihatin Kapan nih Mosey Ambil 60 tahun Ada Ada Mana Angkat tangan Hei Ada ngaku muda semua Ditanya 60 tahun Gak ada yang mengaku Gak banyak bang 60 sampai 70 tahun saja Karena Makanya Kami sudah masuk 60 tahun Itu sudah Lampu kuning Nabi itu umurnya Berapa tahun 63 tahun Di riwayat yang paling masyur Ada yang menyebutkan 65 tahun Ada yang menyebutkan 60 tahun 63 tahun Riwayat yang paling masyur Mengatakan Jadi kita umur Rasul Pun tidak akan lama-lama Kurang lebih Sama Allah Seperti Pak kita Rasulullah S.A.W. Ini Kalau hari ini Umur kita 60 tahun Ada jatah 3 tahun lagi Pak Kalau hari ini Umur kita 62 tahun 11 bulan Berapa bulan lagi Pak Berapa bulan lagi Pak Sudah makan Makan saja semua Makan semua Makan Enggak usah Lampu Makan Satu bulan lagi Lalu kemudian Rasulullah Mengingatkan Ini poinnya apa Supaya kita Sadar diri Ini yang tua-tua Akan terus Berangkat Menghadap Allah Ini masjid Akan diisi oleh Yang mudah-mudah Yang tua-tua Akan diisi oleh Yang mudah-mudah Ini kampung Akan diisi oleh Yang mudah-mudah Bagaimana Kampung bisa baik Bagaimana Masjid ini Bisa penuh Bagaimana Berjamaah Berjalan Bagaimana Yang imam Yang khotib Tetap ada Kalau yang tua-tua Tidak memperhatikan Generasi Tidak memperhatikan Makanya Yang pertama Ditanamkan Tauhid Akhidah Nah Tolong Satu saja Yang meminta Jaga Keyakinan Dan Kepercayaan Dulu Yang kecil-kecil Anak kita Dengan Lahir Yang kita dengarkan Kalimat Tauhid Seolah-olah Kita ini Menajarkan Kepada mereka Kalau begitu Kita lahir Di dunia ini Yang pertama Harus kita pegang Teguh Adalah Keyakinan Tauhid Kepada Allah Subhanahu Allah 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 Di telinga Anak kita Itu didengarkan Menepes air Mata kita Pelajaran Paling berharga Cuma Bukan berhenti Sampai disitu Itu bahwa Pelajaran pertama Wahai Para ayat Tugas Berikutnya Adalah Memberikan Pendidikan Yang terbaik Tidak Cukup Cuma Kita azalkan Kita Selebihnya Kita lepaskan Tidak Kau mesti Memperhatikan Pendidikannya Bagaimana Keyakinan Kediman Yang bisa Terjaga Keduh Kalau kita Tidak Memperhatikan Pendidikan Pendidikan Mereka Maka Daripada Itu Sekolahkan Anak-anak Kita Kesekolah Sekolah Agama Setuju Setuju Sekolahkan Anak-anak Kita Kesekolah Agama Disini ada Sekolah Agama Ustaz Apa Nama Sekolahnya Alhamdulillah Alhamdulillah Sekolahkan Sekolahkan Kebekan Baru Alhamdulillah Morning School Kamu mau Sekolah Pak Ustaz Boleh Boleh Sekali Promosi Kayak Disini Kayaknya Ustaz Gajah Bila Saya di Kondok Pesantren 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 Di Pesantren Keritang Pengalihan Itu Capa Kitapak Yang kedua Yang Pertamanya Di Pesantren Pesantren Yang kedua Capa Di Pengalihan Kerita Sebelahkan Sebelah Agama Sehingga Kita Pergi Menghadap Allah Wahai Jiwa-jiwa Yang Tenang Silahkan Kau pergi Menghadap Allah Dengan Ketanangan Kau Sudah Tinggalkan Generasi Generasi Yang Soleh Dan Soleh Kau 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 Tidak Akbar Tidak Mayan Itu Di Dalam Kubur Nabi Bapak 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 Kerja Mati Matian Cari Langkah Pagi Sore Siang Malam Ketika Mati Istri Ikut Sama Kita Istri Ikut Sama Kita Ibu Dia Ini Urusan Saya Dengan Bapak Bapak Kerja Mati Matian Pak Berbapak Tantik Pulau Mumpulin Duit Cari Langkah Pagi Sore Siang Malam Tidak Tidak Tau Waktu Tidak Tau Hari Begitu Kita Mati Istri Ikut Ikut Tidak Tidak ada satu istri pun yang memiliki Sampai kan Sekarang saya ke ibu Ibu Ngasuhana Besarin ancak Yang dimakanan Nunciin pakaian bapak Kadang ibu di rumah dikasih duit Amung Beli emas, beli cincin, beli baju Buat pengajian Mati Di bawah semuanya Siapa yang mati Istri baru Yang kelihat Istri baru Makanya sebelum mati Jual semuanya Jual Bapak-bapak mati Bapak-bapak mati Bapak-bapak mati Bapak-bapak mati Provokasi Ditimpul untuk kita tinggal Bapak-bapak kemudian Injek-injek tanah ibu Sambil dia nangis Nangis Suami Tidakkan mungkin tidak nangis Dia tetap akan menekeskan Pai Bapak-bapak mati Walaupun ibu Cantik kelima Isra'il tiba Tidak ada artinya Suami menangis Sebelah Sambil ngipirin Siapa nantinya Sambil ngipirin siapa nantinya Bapak-bapak mati Yang itu cuma tiga Dan yang tiga Satu yang akan Menemani kita Di dalam kubur Dua Dan pulang ke rumah Jadi keluar kemudian Yang lihat nanti Orang Kalau sudah Meninjam dunia itu Dia seperti orang Yang sedang Kedalam Butuh pertolongan Tolong Tolong Cuma tidak Kedenggaraan Sama kita yang itu Kirimu Maka kata Rasulullah S.A.W Orang yang sudah mati Di dalam kubur Seperti orang Yang sedang Tenggelam Apa yang mereka Kutukan Dia di taziru Dakwata Mereka sedang Munggu doa Doa Dari siapa Min angin wa Humid Wa angin wa salikin Dia sedang Munggu doain Dari makbapak Saudara Sana Pemilih Anak Keluarga Kiriman doa Kalian untukku Cuma kita yang hidup Tidak sadar Kita yang hidup Tidak dengar Tapi pada Kedikannya Mereka sedang Menanti Pertolongan Berubah Dormat Kebayang Bapak ibu Sekalian Kalau yang Kita tinggalkan Itu Adalah Orang-orang Yang tidak Soleh Dan Soleh Ibu Tidak meninggalkan Suami Yang Soleh Bapak Tidak meninggalkan Istri yang Soleh Begitu Kita di Kudur Mereka di rumah Perbutan Harta Makin Menyiksa Makin Tersisa Kita di dalam Tapi Kalau yang kita Tinggalkan Sudah kita Tinggalkan Sudah kita Ajarkan Sudah kita Bentei Keimanannya Kukuh Mantap Ketempuhannya Maka Selesai Kita dikebukikan Malam Langsung Dia panggil Orang satu Kampung Baca doa Alhamdulillah Bismillah Men Surat Yang sedang Mengelam Dapatkan Tuhan Selamat Selamat Yang Yang Senantiasa Mendoakan Kedua Orang Di Anak-anak Kita Jadi Anak-anak Soleh Dan Soleh Amin Ya Orbal Walaupun Kita Sudah Mereka Tetap Mendoakan Kita Amin Ya Orbal Satu Poinnya Israf Melokokan Akhidat Ada Orang Yang Tidak Jadi Beriman Ada Orang Yang Tadinya Melokokan Menjadi Tidak Beriman Karena Peristiwa Israf Ada Orang Yang Tadi Sudah Beriman Mendengar Peristiwa Israf Dan Mihar Iman Yang Makin Mantap Namanya Abu Bakar Siddiq Radial Allah Radial Allah Semakin Mantap Keimanannya Kepada Rasulullah Karena Peristiwa Israf Dan Mihar Satu Berapa Menit lagi Saya Ceramai InsyaAllah 5 Menit Jadi Disini Ceramai Berapa jam Ini Mas Kalau Itu Ceramai Sampai Sori Ya Boleh Bu Luar Biasa Sudah Berapa Ceramai Yang Mati Disini Poin Yang Betul Supaya Ibu dapat Poin Yang Tulang Lihat Israf Mi'al Itu Hikmah Penetapan Syariah Satu Pengokohan Akhidah Boleh Sekarang Kokohan Kihak Anak Anak Kita Dibetri Jangan Dia Usah Tengok Jangan Dia Usah Tengok Kadang Mama Tengok Tengok Pulang Pulang Sudah Bukit Bukit Lali Lali Allah Ini Anak Kita Usah Karena Nubi Legend Emah Suami Keluarga Usah Karena Layanan Hukus Hancur Kita Ini Dan Pulang Dari Sini Perhatikan Pendidikan Anak Suami Yang Istrinya Menurut Bina Adik Adik Kita Hidup Kalaman Yang Memisahkan Kita Tengok Mulai Tolong Sama Kita Mulai Berpikir Nanti Kalau Kau Mati Duluan Bila Apakah Kau Lakukan Apakah Kau Kirimkan Aku Dua Sini Istri Duga Berkaca Bang Nanti Kalau Kau Mati Duluan Apa Yang Kau Maksud Kita Lihat Apa Yang Kau Lakukan Ingat Bang Kelak Kau Lati Duluan Kau Kau Kau